selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kontrak disini dan kontrak pun disini ada yang setahun ada yang dua tahun nah setelah dua tahun selesai itu kita perpanjangai kontrak kita atau selesai kontrak seperti itu nah dalam kontrak itu kan dua tahun nih dalam dua tahun mungkin ada liburnya mungkin yang satu bulan itu nah bagaimana soal pembayaran gaji apakah kita dibayar atau enggak perbedaan antara di Indonesia dengan di United Arab Emirates ketika kita kerja di Indonesia kita hanya mengikuti liburan dari pemerintah lebaran itu ada Ramadan beberapa hari tanggal-tanggal merah kalau disini tanggal merah libur apabila anda bekerja di private sector seperti di F&B, Food and Reverage atau Hospitality nah anda akan mendapatkan public holiday ketika anda bekerja di hari tersebut plus tambahan dalam satu tahun itu ada libur 30 hari jadi 30 hari itu anda bisa gunakan partiali atau misalkan ambil 10 hari 10 hari 10 hari tergantung dengan manajemen dari company yang anda masuki atau anda mengambil 30 hari sekaligus anda bisa pulang ke Indonesia dan itu 30 hari kita dibayar kita dibayar di Indonesia libur dibayar di sini 30 hari seperti itu nah perbedaannya libur yang dibayar itu kan ada yang per satu tahun sekali ada yang terakhir 2 tahun nah yang per satu tahun mungkin dibayar cuma dibayar sebulan aja ya gimana sama penerbangan ke Indonesia atau balik lagi ke sininya betul jadi setelah setiap tahun itu kita ada punya libur 30 hari jadi tahun pertama kita misalnya kontrak 2 tahun tahun pertama kita dapat libur 30 hari tahun kedua kita sorry setelah setahun kita kerja maka kita bisa mendapatkan 30 hari tersebut untuk liburan nah yang kemudian yang kedua 30 hari itu untuk tahun kedua kita dalam tahun kedua itu apabila kita ingin menyelesaikan kontrak di 2 tahun tapi kalau misalkan ya itu sih fleksibel ya artinya dalam 2 tahun Anda mendapatkan 60 hari digaji seperti artinya 2 bulan Anda digaji digaji tanpa kerja tanpa kerja gitu ya magabut ya makan gaji buta cuman yang kedua tahunnya mungkin biaya pulang diganti ya eh biaya penerbangan mungkin plus ketika selesai kontrak ya kita dapat biaya penerbangan pulang lagi ke negara kita terus sekarang bang kita ngebahas kayak kan pastinya beda-beda lah ada yang akomodasi nih masalah akomodasi masalah transportasi apa rumah nah itu perbedaan di antara di Indonesia dengan di United Almerits yang abang kerasakan 5 tahun kerja di Indonesia itu kita dapat take home pay jadi full payment nah itu up to you you manage yourself Anda memanage diri Anda sendiri berbeda dengan disini itu beberapa private sektor dan itu banyak sekali mereka menyediakan akomodasi dan juga mereka menyediakan transportasi apabila mereka tidak menyediakan dua ini maka mereka akan memberikan tunjangan transportasi dan tunjangan akomodasi dalam gaji yang Anda terima dalam take home pay kita digabungin maksudnya dan kita sendiri yang mencari dan kita lebih bisa mencari lebih bagus yang gitu sih menurut Anda jadi bisa lebih murah tergantung ada orang yang dapat 2.500 dirham terus kemudian dapat transportasi dan akomodasi besar sekali abang 5 tahun ya di Indonesia yang kerja ada aja pernah ngerasain setahun doang di Indonesia di Jakarta Jakarta khususnya lebih tepat di Jakarta dengan transportasi yang macet setiap harinya mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama nah perbedaannya antara di Indo mungkin sama disini lebih spesifik ya mungkin lebih Jakarta dan di Dubai di Jakarta itu 28 juta orang hidup dalam satu hari di siang hari dan itu super crowded jadi bukan super crowded ya very very overcrowded jadi kalau disini itu ya kita bekerja disini cuma 4,7 juta sekitar itu ya dan di Jakarta kemacetan iya kalau disini kemacetan tidak ada jadi kecuali mungkin yang dari kota luar dari Sarja mungkin ke Dubai mereka tempat tinggal di Sarja betul tapi itu tidak separah Jakarta yang terus rasa kayak 2 jam di jalan gitu kan sakit jiwa kalau disini semua transportasi itu di integrasi Anda mau menggunakan metro Anda mau menggunakan bus Anda mau menggunakan apalagi tram di daerah JBR terus kemudian atau Anda menggunakan transportasi yang disediakan oleh kompani itu super lancar jadi tidak pernah kita terdapat misalnya tidak pernah kita berpikir stress full ketika mau kerja atau setelah kerja seperti itu kalau kita jalanin kalau kita jalan kaki kalau masalah waktu nih bang gak ada abisnya ya kita ngebahas masalah waktu nih ketepatan waktu mungkin dari datang sampai pulang nih kalau disini kita kerja itu tank waktu masuk tank waktu keluar jadi tank go langsung benar-benar 8 jam dan ada 1 jam break yang di private sector itu di dalam waktu kerja kita 8 jam jadi 9 jam mestinya sih kalau di Indonesia ada jam jam datang yang mungkin lebih pagi terus kemudian pulang lebih cepat karena harus tutup laporan segala macem jadi untuk masalah waktu disini lebih lebih nyaman lebih enak kan kita ngebahas nih bang dari awal sampai sekarang ini pembahasan antara Dubai sama Indonesia mungkin ada gak yang lebih signifikan di perbedaan antara yang bersama Dubai gaji gajinya disini yang lulusan SMA kita udah bahas sebelumnya masalah besarnya gaji disini jadi yang lulusan SMA pun disini bekerja di bidang hospitality atau di bidang F&B atau food and beverage itu terhitung sangat besar artinya dibandingkan dengan kerja di Indonesia yang ya itu kita tetap digaji tetap dibayar cuman disini lebih mengapresiasi orang luar untuk bekerja disini dengan gaji yang berstandar sepertinya lumayan besar tapi ya kita hidup disini jangan dibandingkan dengan orang lokal kita beda maksudnya mereka meskipun orang lokal gajinya lebih besar bukan lebih besar tapi besar banget besar banget ya kita alhamdulillah lah kita udah besar banget untuk standar level kita yang cuman lulusan SMA if that makes sense maksudnya sisa ini masih banyak dan bisa ditabung masih bisa ditabung bisa kirim juga ya kalau Anda mau bekerja 2 tahun kalau disini atau 3 tahun atau 4 tahun cukup nggak perlu bawa keluarga pulang ke Indonesia silahkan invest tapi mungkin ada gak misalnya yang kayak di IDO ini berapa tahun misalnya per 1 tahun gaji itu naik misalnya per 2 tahun jadinya beda lagi jadi disini jadi disini rata-rata perbedaan yang selanjutnya yaitu kenaikan gaji ya kalau disini rata-rata setelah kontrak selesai itu baru bisa naik gaji kita bisa mengajukan remunerasi tambahan tapi rata-rata kalau yang kita lihat company setelah 1 tahun alhamdulillah naikin ya naikin minimal-minimal kenaikan 5 sampai 10% dan perbedaan yang lain yaitu setelah kita bekerja 2 tahun terus menaikkan digaji misalkan terus nanti kita ada namanya mendapatkan kita bisa mendapatkan namanya gratuity gratuity itu bentuk terima kasih company kepada kita dan itu tercatat di kontrak artinya bagaimana cara kita mengeceknya itu kita bisa mengecek di aplikasi Mohre yang disediakan oleh pemerintah dan disitu lekap menjelaskan kontrak kita berapa tahun terus kemudian dan gratuity kita berapa yang kita bisa dapatkan setelah kita bekerja 2 tahun di United Arab English dan paling penting lagi kalau misalkan kita dapat masalah di Indonesia kita bisa lapor ya pasti bisa tapi ribet kelebihannya disini gitu ya kalau disini kayaknya dimana-manapun di Indow atau disini bisa lapor kalau disini kita bisa lapor dan mudah banget tinggal klik di aplikasi dan kita insya Allah akan bahas di video selanjutnya tentang jadi Anda bisa melaporkan misalkan company Anda tidak membayar overtime terus kemudian company Anda ada beberapa gajinya yang depending atau kurang segala macam itu negara ini kita masuk level teratas karena mengikuti rule dari pemerintah lumayan banyak poin yang kita bahas di pesempat ini sama-sama bisa memberikan kaedah mungkin cukup sekian pembahasan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati